Intro Selamat malam Sudara Di hari Rabu malam, seorang pendeta berencana menyusun khotbah untuk ibadah minggu. Setelah berdoa ia mencari bahan-bahan referensi di internet namun matanya tertumbuk pada sebuah artikel menarik yang sama sekali tidak ada kena mengenanya dengan khotbah yang hendak ia susun. Jadilah ia membaca artikel itu dan terus mengikuti semua arus perkembangannya. Di benaknya ia berkata, ah masih ada hari esok. Ternyata esok harinya pun dengan berbagai dalih ia menunda kembali penyusunan khotbahnya. Sampai sehari menjelang khotbah baru bahannya kelar tetapi materinya tidak mendalam dan terkesan seadanya. Peristiwa ini bukanlah pertama kalinya bagi pendeta itu. Sudah berulang kali, malah sudah menjadi kebiasaan untuk mengerjakan segala sesuatu last minute. Kebiasaan pendeta itu menunda untuk menyelesaikan pekerjaannya setiap saat disebut dengan prokrastinasi. Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu, tetapi kalau terlalu sering bisa jadi itulah yang disebut prokrastinasi. Prokrastinasi menurut Kamus Cambridge adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang harus dilakukan. Seringkali karena sesuatu itu menimbulkan perasaan negatif atau tidak menyenangkan. Atau lebih sering karena ada sesuatu yang lebih menarik sehingga kita mengabaikan tugas kita. Pelajar menunda pekerjaan PR sampai sehari sebelum pengumpulan. Mahasiswa menunda mengerjakan skripsi dan baru mengerjakan sesudah waktu pengumpulan sudah dekat. Ibu-ibu menunda waktu membereskan cucian yang sudah mulai menumpuk karena sambungan drama Korea belum selesai tayang. Bapak-bapak menunda memperbaiki talang bocor yang membuat teras rumah selalu basah dengan berbagai alasan. Pelayan-pelayan menunda mengerjakan program-program pelayanan karena merasa masih lama kok deadline-nya. Pekerja-pekerja menunda menyelesaikan tugas karena merasa tugas itu terlalu mudah untuk dikerjakan. Semua ini adalah prokrastinasi. Amsal 6 ayat 9-11 menegur kebiasaan prokrastinasi. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Masih adakah pekerjaan yang belum kita tuntaskan dan masih terus kita tunda? Mari kita tuntaskan pekerjaan kita, jangan menundanya lagi. Manfaatkan waktu yang ada, karena waktu di masa datang belum tentu selalu tersedia. Saya Pendeta Daniel Sakarias dalam Senandika Gembala GKO.